Heho Pop Gengs! Memancing merupakan salah satu aktivitas yang digemari oleh sebagian orang, bahkan tak sedikit yang menjadikan memancing sebagai hobi. Tapi memancing juga bisa memberikan kejutan-kejutan yang tidak terduga lho. Kadang lucu sih, tapi gak sedikit juga yang membuat panik dan takut. Nah, di video kali ini kita akan sajikan momen-momen mengejutkan yang dialami oleh para pemancing. Gak usah lama-lama, yuk kita simak sama-sama. Seorang pemancing ini tampak senang tuh, karena pancingannya berhasil disambar. Dengan cepat, tali jorahnya digulung. Tapi nih, yang ia dapat bukan ikan, melainkan seekor aligator. Hehehe, kira-kira umpannya apa nih sampai bisa dapat buaya ya? Gak cukup sampai di situ, aligator mengejarnya sampai masuk ke dalam semak-semak. Si pemancing sampai kelelahan dikejar dan gak percaya jorahnya bisa dimakan sama buaya. Atau mungkin aja nih, aligatornya juga lagi nyari makan di danau dan gak mau diganggu sama siapapun. Jangan coba main-main dengan buaya ya. Langsung lari aja deh kalau ketemu. Yang satu ini juga kasusnya sama. Seorang pria yang bernama Daniel bersama para temannya yang sedang memancing di sebuah muara sungai di Northern Territory Australia. Awalnya, mereka ini merasa senang saat mata kailnya tersangkut ikan baramundiang. Ya, cukup besar. Kemudian, kegembiraan menangkap ikan tersebut dengan segera berubah menjadi sebuah ancaman untuk nyawanya. Duh, kok bisa? Aduh, ternyata sekor buaya ini telah mengintai dan mengejar ikan yang telah orang ini pancing. Lalu buaya dengan cepat dan lahap langsung memakannya. Ya, hapes banget sih abang-abang ini ah. Selanjutnya, ada kejadian yang bisa bikin orang tegang dan cemas. Apakah itu? Eh, kalian tahu kan hewan paling berbahaya di Afrika? Jawabannya adalah kudanil yang kelaparan. Alasannya sih kudanil menjadi lebih agresif jika sedang lapar-laparnya. Sama kayak kita ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kamu jadi targetnya. Kayak yang satu ini nih. Sebuah video direkam oleh turis yang sedang pergi ke Danau Nevisot di Kenya yang sudah dikenal sebagai tempat tinggalnya para kudanil. Saat mengambil gambar, salah satu dari mereka bilang kalau kudanil ini akan memangsang mereka. Dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Awalnya sih hanya seekor kudanil aja yang mengejar perahu itu. Tapi kemudian beberapa kudanil ikut mengejar dan jaraknya nyaris deket banget sama perahu. Hihihi, serem juga ya ternyata dikejar sama kudanil yang agresif. Kamu sih ngomong yang enggak-enggak. Nah, kalau yang satu ini mungkin aja ada counter handphone di dalam sungai ya. Soalnya lagi asik mancing, seorang pria di Magelang ini malah dapat hape yang nyangkut di mata kailnya. Hihihi, dan masih dalam kondisi baik loh. Dan menyala terbungkus waterproof. Pria bernama Superman yang menemukan handphone tersebut, lantas membagikan momen tersebut di Facebook, dan HP tersebut berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Ini sih mancing dapat pahala ya. Sejak viral tahun 2020 lalu, Superman mendapatkan banyak like dari warganet. Terus momen yang satu ini bisa dibilang apes banget. Gimana enggak, seorang wanita yang bernama Sarah, saat sudah lelah-lelah dan capek-capeknya menunggu umpan dimakan, eh hasilnya malah dicuri. Nah, pagi itu Sarah dan temannya sedang memancing di selatan pantai Myrtle Carolina. Dan setelah menunggu lama, umpannya akhirnya dimakan alias dicuri oleh sekor ikan. Teman yang di sebelahnya Sarah mencoba membantu mengangkat ikan dengan jaring. Tapi, emang dasar sial, sungguh sial. Tiba-tiba, datanglah seekor hiu melompat mengambil ikan tersebut. Dan, hasil tangkapan mereka akhirnya berhasil dicuri oleh seekor hiu tersebut. Aduh! Wah, yang ini sih kejadian yang menguntungkan dan hoki bet. Momen ini dialami oleh sekelompok pemancing. Saat perjalanan pulang melalui sungai Illinois, tiba-tiba Dewi Fortuna berpihak pada mereka. Dan terkejut karena banyak ikan mas yang melompat dari dalam sungai, sampai ada yang melompat langsung ke perahu. Kalian lihat aja, Ria yang bertopi ini hanya megang dengan jarinya dan hop, ikannya langsung masuk ke jaring. Pemancing yang bertopi ini sampai kewalahan karena hantaman ikan mas yang bertubi-tubi datang kepadanya. Nah, kalau yang satu ini entah kakek mimpi apa juga nih semalam. Saat sedang mendayung perahu sambil menunggu joran di lahap ikan, tiba-tiba aja ada gelombang air tepat di hadapannya. Lihat aja tuh, kakeknya sampai terheran sambil melihat ke kamera. Kayaknya sih, si kakek lagi ngasih sinyal minta tolong. Mana lagi mancingnya sendirian. Tapi untung aja si Paus nggak sampai membuat perahu si kakek terbalik ya. Kalau sampai iya, nggak tahu dia nasibnya si kakek. Terus, kalau yang ini namanya mancing gatot alias gagal total. Salah seorang pemancing mencoba peruntungannya dengan membuat lubang es untuk mancing. Hal ini dilakukan oleh seorang pria asal Rusia ketika sedang memancing di danau yang membeku. Dan ternyata, si pemancing ini berhasil menangkap sekor ikan. Tapi ada satu insiden yang lucu nih, PopGangs. Saat pria ini pergi, ikan tangkapannya kembali lagi ke dalam air dan lepas gitu aja. Sama alat pancingannya lagi. Si pemancing ini pun emosi jiwa karena udah nggak dapat ikan. Eh, pancingannya juga hilang. Dasar nasib, nasib. Oke, dari momen gatot tadi kita beralih ke momen yang bisa dibilang mengharuhkan. Seorang lelaki bernama Rory O'Connor sedang memancing di lautan Meksiko. Saat asik memancing, ia melihat sesuatu berwarna coklat yang sedang berenang di lautan. Dan ternyata, itu adalah seekor anjing. Tapi bukan anjing laut ya. Bahkan saat ditolong, anjing itu dalam kondisi terluka dan ketakutan. Rory pun kembali ke daratan dan merawat anjing itu. Ternyata, anjing yang bernama Barney ini punya kisah sedih dibalik alasannya berenang di laut hingga akhirnya ketemu sama Rory. Jadi, pemilik Barney, Donny Chin, tewas karena ditabrak seseorang yang sedang mabuk saat jogging sama Barney. Nah, Barney yang terluka dan ketakutan berlari lalu berenang di laut lebih dari 2 mil. Dan akhirnya, ketemu sama Rory. Oke, yang terakhir, yang satu ini jangan ditiru ya. Soalnya yang ini ilegal kok, gengs. Gak hanya membuat ikan langsung mati, dinamit juga menyebabkan kerusakan ekosistem. Di Lebanon, memancing dengan cara ini masih sering dilakukan. Tepatnya di sekitaran laut Mediterania. Tapi, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat seorang lelaki melemparkan dinamit ke air, bukannya ikannya mati, seketika banyak sekali ikan melompat ke perahu. Sungguh kejadian mengejutkan kan? Hoki sih, tapi tetap aja ini ilegal.